Hai guys, apa kabar? Udah pada tau kan, kalau Atta Halilintar akan menikah dengan Aurel Hermansyah Meskipun sampai saat ini, kabar tersebut belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh pihak Atta Halilintar maupun Aurel Hermansyah Mengingat orang tua Atta yang masih di Malaysia, jadi belum bisa mengadakan pertemuan resmi dua keluarga Saat menjadi bintang tamu di acara brownies, Atta Halilintar mengatakan Ia adalah orang yang sangat menghargai keputusan orang tua Aku biasanya gini sih, kalau misalnya orang tuanya gak setuju atau gak direstuin, aku akan menjauh Ujar Atta Halilintar di acara brownies transivi waktu itu Atta percaya bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah benar Oleh karenanya, setiap menjalin hubungan, Atta selalu mendengarkan pendapat kedua orang tua Entah itu orang tua dia ataupun orang tua ceweknya Selama hidup Atta mengaku kalau dekat sama seseorang, dia sangat mendengarkan pesan orang tua Atta juga menambahkan, suatu hubungan tidak hanya melibatkan dua orang, tetapi juga semua keluarga Dia juga bilang, kalau pacaran harus ketemu sama keluarga dari pihak pasangannya Harus ngobrol, agar bisa klop Wah, pantesan ya Abang Atta ini dari awal dekat banget sama keluarga kau Loli Karena prinsip hidupnya begitu Dan yang paling keren, waktu dia bilang, kalau orang tuanya atau orang tua ceweknya yang gak setuju, dia akan menjauh Kalau dekat sama cewek, dia juga harus dekat sama keluarga ceweknya Terus lanjut lagi, pembawa acara Ruben Onsu menimpali dengan mengatakan Kalau Atta Halilintar adalah pria yang bertanggung jawab Dia bilang, Atta ini laki-laki jentel, langsung bilang, langsung bertanggung jawab Dan bahkan pada saat itu tidak ada kamera, kata Ruben Onsu Wah, keren ya Abang Atta Pantesan, rezekinya mengalir terus Dia selalu menghormati dan menghargai orang tua setinggi-tingginya Jarang-jarang loh zaman sekarang ada anak muda kayak gini Apalagi kalau udah punya penghasilan sendiri Biasanya ego mulai tinggi Alhamdulillah, kalau li dapet calon suami yang etitudenya luar biasa Meskipun banyak orang yang ingin menjatuhkan Dia tetap bangkit Terima kasih guys, udah nonton video aku sampai habis Belum diwarnain guys Nanti ya guys ya, sabar ya Udah kita maju dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa